Sebagai upaya memaksimalkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR, KLHK akan secara utuh bermitra dengan Komisi 4 DPR RI. Keputusan ini juga sebagai salah satu cara untuk meminimalis tumpang tindih kewenangan yang ada di komisi terhadap mitranya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan DPR RI sedang menyusun kebijakan agar satu kementerian hanya bermitra dengan satu Komisi DPR. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyampaikan keputusan tersebut dinilai positif agar DPR dapat fokus menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Sudin menambahkan permasalahan eksploitasi hasil alam berakhir dengan penghijauan atau reboisasi hutan. Ya kan kita semua tahu yang berusak lingkungan hidup adalah pertambangan. Jadi kalau pertambangan yang berusak lingkungan hidup, kemudian lingkungan hidupnya di Komisi 7 itu yang memperbaikinya siapa? Yang memperbaikinya kan harus kehutanan untuk reboisasi penghijauan dan lain-lain. Anggota Komisi 4 Muslim menyampaikan jika kepentingan di sini bukan masalah KLHK berada di Komisi 4 atau 7, tetapi lebih kepada siapa yang lebih berkorelasi sejauh ini. Muslim menambahkan untuk menyamakan paham demi menghasilkan output yang baik dari keputusan yang sudah dibuat karena hal tersebut demi kebaikan masyarakat. Karena ini adalah satu keputusan politik ya, yang sudah dibahas sesuai mekanisme mulai BAMUS dan paripurna, saya pikir ini kita hormati, kita hargai itu, bahwa itu menjadi satu keputusan outputnya yang kita harapkan. Harapan kita kan tentu semua buat kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Nadia dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.